Selamat datang di channel Kaden Harvey, kali ini aku akan merangkum film The Little Mermaid. Sebelum dimulai, bantu subscribe, like dan share ya teman-teman, supaya aku semakin semangat buat videonya, terima kasih. Di sebuah kapal, para awak melemparkan tombak untuk menangkap Putri Duyung. Tapi seorang pria muda langsung menghalangi dan disuruh kembali bekerja. Para awak bilang kalau itu ada Putri Duyung. Karena malam ini adalah bulan karang, Raja Laut memanggil Putri Duyung untuk berkumpul. Lalu pria tersebut suruh awak itu melihat yang jelas apa yang mereka lempar. Ternyata hanya sekor lumba-lumba. Grimsby menyuruh Eric untuk turun karena takut akan jatuh ke laut. Saat menghampirinya dia melihat dengan teropong. Sebuah kapal akan menuju ke daratan. Kepal terkena guncangan ombak membuat teropong itu jatuh ke laut. Di dasar laut, para Putri Raja Laut mulai berkumpul untuk menemui ayahnya. Tetapi hanya satu Putri Duyung yang tidak hadir, yaitu Ariel. Saat ayahnya menyapa semua putrinya, dia bertanya kepada Sebastian kemana Ariel. Kenapa dia tidak hadir? Sebastian sudah mengingatkannya tetapi Ariel tidak datang. Raja Laut menyuruh kepiting itu mencari anaknya. Di tempat lain ternyata Ariel sedang berada di kapal dan pergi untuk melihatnya. Saat sedang melihat dia menemukan sebuah benda milik manusia. Kemudian sekor hiu menyerang mereka. Langsung mereka ke... Akhirnya mereka bebas dari kejaran hiu. Lalu mereka pergi. Lalu mereka bertemu seekor bangau. Bangau bertanya apa ayahmu masih melarangnya ke permukaan. Ayahnya menganggap kalau manusia itu jahat. Lalu di saat bersamaan Sebastian memanggil Ariel dan bertanya apa dia lupa kalau sekarang bulan karang. Di tempat lain, Ursula adik dari Raja Laut. Dia dibuang dan diasingkan selama 15 tahun seperti tidak berharga. Sementara mereka bisa merayakan karang bulan. Dia akan memberikan kejutan untuk Raja Laut. Karena sudah tahu kelemahan Ariel yang tertarik dengan manusia. Raja Laut marah karena Ariel pergi ke bangkai kapal lagi. Di sana sangat berbahaya. Karena Ariel terlalu obsesi. Tetapi Ariel ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Ayahnya tidak mau kalau dia bernasib seperti ibunya yang bodoh dibawa ke dunia manusia. Ayahnya berkata jika kau hidup di laut. Patuhi aturannya. Lalu Ariel pergi dari ayahnya. Lalu Raja Laut meminta Sebastian untuk mengawasinya sepanjang waktu dan pastikan dia jauh dari masalah. Raja Laut menyuruh Sebastian pergi sekarang juga. Sebastian menggerutu karena dia harusnya jadi penasihat untuk Raja bukan untuk mengejar seorang remaja yang keras kepala. Di atas kapal, para awak sedang berpesta dan menyalakan kembang api. Ariel melihat cahaya di atas permukaan. Lalu dia menuju ke sana untuk melihat. Sebastian yang melihat Ariel menuju ke atas permukaan terkejut. Dia sangat terpukau. Kemudian dia mengikuti kapal tersebut. Tiba-tiba Ariel sudah berada di sekoci untuk melihat lebih dekat. Di saat Grimsby menegur Eric untuk berperilaku layaknya Raja. Tetapi Eric menolak. Dia tidak mau terjebak di dalam kastil dan ketakutan. Karena dia ingin menjadi pemimpin yang berbeda. Itu alasan utama kita melakukan pelayaran. Dan dia merasa ada sesuatu di luar sini yang memanggilnya. Ariel merasa kalau posisi pria itu sama seperti dia sekarang ini. Lalu badai datang. Semua kru bersiaga. Eric mengendalikan kemudi kapal. Tiba-tiba kapal mereka menabrak karang. Beberapa lampu minyak jatuh dan membuat kapal terbakar. Lalu para awak semua melompat meninggalkan kapal menaiki sekoci. Eric melihat anjingnya terjebak. Lalu menyelamatkannya. Ariel yang melihat membantu anjingnya berenang menuju sekoci. Saat Eric ingin melompat. Dia terjatuh ke sisi lain kapal. Ariel yang melihat pria itu tenggelam langsung menyelamatkannya. Saat di tepi pantai. Eric melihat samar-samar seorang wanita. Tidak lama Ariel mendengar ada yang datang. Lalu dia segera pergi. Orang itu adalah pengawal dan membawa Eric pergi. Ariel melihat dari kejauhan saat Eric ditolong oleh mereka. Ursula melihat Ariel telah menemukan belahan jiwanya tapi itu terlalu mudah. Kalau sampai ayahnya tahu, dia pasti akan menemui ku. Lalu aku akan memanfaatkan untuk mendapatkan kekuatan dari Triton yang seharusnya menjadi milikku. Sebastian berkata kalau ayahnya tidak boleh tahu soal Ariel menggunakan suaranya untuk menyelamatkan seseorang. Kini Sebastian menemui Ariel dan terkejut melihat patung itu. Kemudian Ariel pergi lagi menuju ke kapal yang tenggelam untuk menemukan beberapa barang lain. Sebastian berkata jangan terobsesi dengan manusia. Dia tidak buta dan semalam ia melihat kalau Ariel berada di saat kapal itu karam. Kau tahu kalau ayahmu ingin kau menjauh dari masalah ini. Kehidupan laut lebih baik. Kini Eric sekarang sedang mencari gadis yang menyelamatkannya. Eric meminta Grimsby mencarinya tetapi tidak ada gadis yang diceritakannya. Eric bertanya apa sudah mencari ke pulau-pulau tetangga. Grimsby berkata tidak semuanya. Kalau begitu aku yang akan memeriksanya. Tetapi ibunya melarang meninggalkan kastil sampai kondisinya membaik. Ibunya berkata jangan menggunakan gadis itu sebagai alasan untuk kabur lagi. Sudah enam kapal yang karam akibat ombak. Ibunya mengingatkan kembali bawa dulu kapal karam yang pertama kali membawamu kemari. Sekarang dia hampir kehilanganmu lagi akibat kapal karam. Jadi sekarang tidak ada pelayaran lagi dan mengejar gadis yang tidak ada. Kakaknya memanggil Ariel untuk membantu melepaskan jaring dari batu karang. Dia heran kenapa manusia merusak terumbu karang. Padahal butuh ribuan tahun untuk bisa tumbuh kembali. Kakaknya berkata mungkin mereka akan membunuh kita jika melihatnya. Tetapi Ariel membela manusia. Mereka tidak seperti itu. Kakaknya bertanya bagaimana kau bisa mengenal sifat mereka. Padahal kau masih kecil saat ibu meninggal dan ayah melarang kita pergi ke permukaan. Ariel berkata tidak semua sifat manusia sama. Ayahnya datang dan mengatakan kalau mereka adalah spesies paling berbahaya. Merusak perairan dan terumbu karang. Tidak menghargai keseimbangan lautan. Seorang duyung jantan membawa Sebastian menghadap ke Raja Laut. Lalu Sang Raja bertanya kenapa Ariel bertingkah aneh belakangan ini. Tidak fokus. Suka melamun bahkan menghilang selama berjam-jam. Sang Raja tahu kalau Sebastian menyembunyikan sesuatu darinya. Dengan ketakutan, Sebastian keceplosan mengatakan kalau Ariel ke permukaan dan bertemu manusia. Saat Ariel membawa barang milik manusia, ayahnya datang dan berkata bahwa kau naik ke permukaan dan bertemu manusia. Ariel terkejut. Dan berkata ada kapal karam dan ada seorang pria tenggelam dan dia harus menolongnya. Ayahnya berkata seharusnya membiarkannya tenggelam karena mereka manusia biadab. Karena membunuh ibumu. Ariel berkata kesalahan satu manusia tidak bisa menyalahkan semua manusia. Terlebih Eric terlihat baik hati. Ayahnya murka dan berkata kalau dia itu manusia dan kau adalah putri duyung. Ayahnya meminta untuk berjanji tidak akan mencarinya. Tetapi Ariel menolak. Lalu ayahnya menghancurkan semua benda-benda yang dia kumpulkan. Gelembung besar menampilkan wajah Ursula. Kau gadis yang malang. Ariel bertanya apa kau penyihir laut. Ursula bertanya ayahnya menceritakan tentangnya apa. Ariel menjawab kalau kau suka membuat masalah antara manusia dengan duyung. Ursula berkata kalau dia bukan monster seperti ayahmu katakan dan dia disini untuk membantumu. Awalnya dia menolak bantuannya. Tetapi kemudian dia bertanya kau bisa membantunya apa. Saat Ariel mengikuti belut menemui Ursula. Sebastian dan temannya mengikutinya. Kemudian dia bertemu Ursula. Dan mengatakan kalau ayah sangat tidak adil terhadap kita. Selalu mengontrol semua yang kita lakukan. Di satu sisi kita berdua sama. Ariel berkata kalau kau tidak seperti yang ayah katakan. Ursula mengatakan kalau dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Sedangkan dirinya tidak ada. Seperti tidak berharga sama sekali. Aku tahu apa yang kau alami dan yang kau inginkan. Karena aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Kau ingin berada di dunia atas. Ursula berkata kau sangat muda dan kalian ditakdirkan untuk bersama. Dan aku tidak tega melihatmu menderita. Ursula mengatakan. Aku bisa membantumu. Masalahnya sederhana. Kau tidak dapat hidup di dunia itu kecuali menjadi manusia. Ariel berkata apa itu mungkin. Bibinya mengatakan itu yang kulakukan. Untuk itulah aku hidup. Jadi begini kesepakatannya. Aku akan menyiapkan ramuan untuk membuatmu menjadi manusia selama tiga hari. Sebelum matahari terbenam pada hari ketiga. Kau dan pangeran itu harus berciuman. Bukan sembarang ciuman tapi harus ciuman sejati. Jika kau berhasil. Maka kau akan menjadi manusia selamanya. Tapi jika gagal. Kau akan kembali menjadi putri duyung dan menjadi milikku. Tentu saja kau pasti mengerti. Karena kau harus menyerahkan anugerah putri duyungmu. Tidak akan punya ekor ini. Tidak bisa bernafas di bawah air dan tidak memiliki suara siren lagi. Sekarang mungkin terlihat tidak adil bukan. Tapi jangan khawatir. Karena aku akan menjaganya tetap aman bersamaku. Apa kita sepakat? Ariel tampak ragu-ragu. Ursula mengatakan hidup penuh dengan pilihan sulit. Ariel merasa ini tidak benar dan tidak bisa melakukan ini. Saat akan pergi. Ursula berkata silahkan pergi dan lupakan tentang dunia atas. Lalu Ursula sambil bernyanyi dengan lirik yang mengatakan. Kalau biaya yang harus dibayar hanya suaramu saja. Lepaskan sisik ekormu. Teteskan darah di mangkok. Ariel tiba-tiba mencabut sisiknya dan memberikannya ke Ursula. Saat disuruh bernyanyi oleh Ursula. Suaranya telah diambil dan Ariel tiba-tiba memiliki kaki dan tidak bisa bernafas. Ursula juga menyelipkan sedikit mantra. Seberapa keras usahanya? Dia tidak akan ingat kalau harus mendapatkan ciuman sejati. Dan suaranya menjadi milikku. Sekarang hanya masalah waktu saja. Kemudian Ariel berenang ke atas permukaan dan bernafas. Sebastian bertanya bagaimana sulit tanpa ekor sekarang bukan? Berenanglah terus dengan kaki barumu. Tiba-tiba mereka tertangkap jaring nelayan. Kemudian Ariel melihat kalau dia sekarang sudah memiliki sebuah kaki. Dan dia tampak senang sekali. Saat mencoba berdiri dia terjatuh. Kemudian founder bercerita kalau Sebastian telah melaporkan ke Raja Laut tentang Ariel bertemu dengan manusia. Sekarang nelayan tua ini membawanya ke kastil. Dalam perjalanan Ariel melihat kehidupan manusia yang sangat mengagumkan. Nelayan itu menemui Lasana dan memberitahukan kalau dia menemukan wanita itu di dalam jaringnya saat menangkap ikan. Saat ini Lasana sedang membersihkan Ariel dan memakaikan pakaian. Salah satu pelayan mengatakan kalau pangeran Eric masih mencari gadis yang menyelamatkannya sampai sekarang. Saat bertemu dengan Eric, Ariel tidak dapat bersuara. Eric tidak mengenal wanita itu karena hanya suara wanita itu yang dia hafal. Eric mempersilahkan dia tinggal di sini karena tidak memiliki tempat tinggal. Lalu Eric pergi dengan kecewa. Sekarang dia merasa ketakutan. Karena sudah mengorbankan suaranya untuk bisa bertemu dengan dia. Kemudian Sebastian datang. Dan berkata kau telah memilih untuk menyerahkan anugerah Putri Duyung kepada penyihir. Sekarang kalau kita meminta penyihir itu mengembalikannya dan kembali ke laut maka kau akan bisa pulang dan dengan ragu-ragu dia menjawab sengsara seumur hidup. Baiklah aku akan mencoba membantumu. Tapi kita bertindak cepat. Jangan lupa ciumannya. Waktu kita tiga hari. Tetapi Ariel tampak bingung. Sebastian tahu kalau dia sudah dimantra oleh penyihir. Kita tidak ada waktu untuk kalah. Harus mencari cara untuk menyatukan kalian berdua. Tiba-tiba Ariel sudah tertidur. Seekor bangau datang memakan makanan Ariel dan bertemu Sebastian. Dia berkata sudah tahu masalah Ariel. Saat ditanya sekarang Ariel di mana. Ternyata sudah tidak ada di tempatnya. Ariel keluar berkeliling untuk melihat-lihat. Tiba-tiba ada yang datang lalu dia bersembunyi. Tanpa sengaja pintu di belakangnya terbuka. Dia masuk dan melihat seisi ruangan dan terpukau dengan benda-benda tersebut. Sesaat Sebastian datang dan berkata jangan berkeliaran sesuka hatimu. Lalu Eric datang karena tahu ada orang di ruangannya. Lalu Ariel ketahuan saat membuka tirai. Kemudian Ariel mengembalikan patung Putri Duyung ke tempat semula. Eric mengatakan kalau dia mendapatkannya saat berdagang. Dia tidak percaya kalau Putri Duyung memikat para pelaut menuju kematiannya. Eric memberikan patung itu kepadanya. Barang-barang di sini semua dia kumpulkan saat perjalanan. Mungkin terlihat konyol mengumpulkan barang-barang ini saat Eric memberitahukan dia menemukan batu laut. Kemudian Ariel membantingnya sampai hancur dan ternyata terdapat sebuah batu indah. Saat Ariel membunyikan cangkang Keong, dia menyuruh Eric mencobanya. Lalu Eric bertanya bagaimana caranya. Ariel memajukan bibirnya cara meniup diikuti Eric. Sebastian dengan antusias agar mereka segera berciuman tapi tidak jadi. Eric mencoba meniupnya tapi tidak berbunyi. Eric menceritakan lokasi pulau di peta dan akan mengajak Ariel mengunjungi laguna yang memiliki air terjun kecil. Saat itu Grimsby datang. Ingin berbicara dengan Eric, Grimsby mengatakan untuk ingat pesan ibunya untuk tidak meninggalkan kastil sampai kondisinya membaik. Ditambah semua kereta akan dipakai untuk mencari gadis yang diminta Eric. Tetapi Eric berkata dia baik-baik saja. Grimsby akan menyisakan satu kereta untuk mereka. Esoknya mereka bersiap-siap berangkat. Sebastian mengejar mereka karena sisa dua hari lagi. Saat Ariel mencoba mengendarai kereta kuda, dia membuat kuda itu semakin cepat dan hampir menabrak orang lain. Tetapi sepertinya Ariel sangat menikmatinya. Walau Eric terlihat panik melihatnya mengendarai kereta kuda. Ariel berhenti mendadak saat gerombolan kambing di tengah jalan. Eric membantu petani menyingkirkan kambingnya. Saat selesai Eric sudah tidak melihat Ariel di kereta. Ternyata Ariel pergi ke sebuah pasar dan melihat-lihat. Seorang wanita memberikan makanan untuk mencobanya dan juga memberikan garpu. Tetapi garpu itu dipakai untuk melilitkan rambutnya. Membuat orang di sekitar bingung. Eric mencarinya dan menemukannya saat melihat topi. Saat ada yang membawa sebuah bunga, Ariel mengikutinya sampai dia melihat orang-orang pada menari. Dia ikut menari bersama Eric. Bangau bertanya apa ada ciuman. Sebastian mengatakan mereka lambat soal asmara seperti siput. Skatel mengambil topi Eric dan menjatuhkan di sebuah perahu. Lalu akhirnya mereka menaiki perahu berdua. Sebastian dan Skatel memperhatikan mereka berdua. Supaya terjadi ciuman karena waktu tinggal sedikit. Ariel tidak boleh tahu kita membantunya dan kita harus bereskan pangeran dengan sugesti. Lalu beraksilah Sebastian. Saat ini Sebastian berada di belakang Eric untuk memberikan sugesti. Pada saat di tengah danau mereka berdua melihat Rasi Bintang. Eric memberitahukan tentang Rasi Bintang kepada Ariel. Eric berkata sampai sekarang dia tidak tahu namamu. Lalu Eric menebak beberapa nama. Kemudian Ariel menunjuk sebuah Rasi Bintang Aries lalu dengan jarinya memainkan bibir Eric sampai mengucapkan nama Ariel. Nama yang indah kata Eric. Sebastian memberikan sugesti kembali ke Eric untuk berciuman dengan Ariel. Saat akan berciuman? Ariel tiba-tiba bangun. Saat suasana romantis mulai mendukung kembali, mereka akan mulai berciuman. Tetapi dua belut utusan Ursula menjatuhkan mereka berdua dari perahu. Ursula marah karena mereka hampir saja berciuman. Kali ini dia mencari barang yang diperlukan tapi tidak menemukannya. Tetapi akhirnya ditemukan juga. Tinggal sehari lagi waktu Ariel. Di tempat Raja Laut, ayahnya mencari Ariel tetapi saudaranya tidak ada yang tahu. Ayahnya menyuruh saudaranya untuk mencarinya. Dia punya firasat kalau Ariel ke permukaan. Saat kembali ke kastil, mereka hampir berpapasan dengan ibunya Eric. Tetapi Eric tampak bahagia hari ini walau seharusnya tidak meninggalkan kastil. Saat Grimsby menyapanya, dia memberitahukan kalau gadis yang dicari tidak ada dan apa akan melanjutkan pencarian. Karena Grimsby melihat Eric sepertinya menyukai gadis yang bersamanya. Saat berada di pantai, Eric seperti mendengar suara wanita yang pernah menolongnya. Lalu dia mencari sumber suara itu. Dan waktu menemukan ternyata Ursula menyamar menjadi gadis cantik dengan menggunakan suara Ariel. Agar dia tidak jatuh cinta pada Ariel. Skutel datang memberikan informasi sambil bernyanyi kalau pangeran akan melamar Ariel. Mereka bergegas dengan semangat. Sebastian mengatakan banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum matahari terbenam. Ariel berlari mencari Eric. Saat melihat ternyata Eric bersama seorang wanita sedang berbicara dengan ibunya. Yang mengatakan kalau sudah menemukan gadis yang menyelamatkannya. Tetapi Eric terlihat agak kosong pandangannya. Lalu Ariel pergi. Kini Skutel dan Sebastian mencari Ariel. Sebastian menyuruh Skutel mencari lagi di kastil karena matahari akan terbenam. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Lalu Flaunder memanggil Sebastian karena sudah menemukan Ariel. Saat Skutel mencarinya, tiba-tiba dia mendengar suara Ariel. Saat menghampirinya ternyata wanita itu adalah Ursula yang menyamar. Lalu Skutel pergi. Ariel sekarang sedang menangis di atas batu karang. Lalu Sebastian datang dan berkata jangan menyerah. Kalian ditakdirkan untuk bersama. Skutel datang memberitahu mereka kalau pangeran ditipu. Dengan kata-kata yang berputar-putar. Wanita yang bersama pangeran adalah penyihir laut yang menyamar menggunakan suara Ariel. Sebastian mengatakan kita harus melakukan sesuatu sebelum pangeran berakhir bersama cumi berlendir. Kemudian Ariel langsung berenang menuju kastil. Sedangkan Flaunder memberitahukan Raja Laut kejadiannya. Sedangkan Skutel membawa Sebastian ke kastil. Di kastil Eric mencari Ariel tapi tidak menemukannya. Sedangkan ibunya memanggil Eric untuk memberikan cincin peninggalan dari neneknya. Saat memegang cincin, Skutel datang menjatuhkan cincinnya lalu menyerang penyihir laut. Saat itu juga Ariel datang merebut kalung penyihir dan menghancurkannya. Suara siren kembali kepada Ariel. Eric melihatnya dan ternyata selama ini gadis yang menyelamatkannya adalah dia sendiri. Matahari akan terbenam. Ketika Eric akan menciumi Ariel tiba-tiba kakinya berubah menjadi ekor duyung. Ursula berteriak senang lalu membawa Ariel kembali ke laut. Saat membawanya, Raja Laut datang meminta Ursula melepaskannya. Ursula menolak karena sudah membuat kesepakatan dengan darah dan itu tidak bisa dibatalkan. Raja Laut bertanya apa yang kau inginkan dari putrinya. Ursula menjawab yang ku inginkan adalah kau. Melihatmu menderita seperti yang ku alami selama ini. Ariel mencoba kabur tetapi ditangkap oleh belut listrik yang membuat Ariel menjadi lemah. Ursula menerima tawar-menawar yang sudah diketahui oleh Raja Laut kalau ia mau memiliki triton. Kemudian Raja memberikan tongkatnya kepada Ursula. Lalu belut listrik menahan Raja dengan aliran listrik sampai hancur. Ariel marah. Saat akan melawan, Ursula dilempari tombak oleh Eric. Lalu Eric berenang ke permukaan tetapi ditarik oleh belut listrik. Ursula ingin menembak Eric dengan tongkatnya tapi didorong oleh Ariel. Malah belutnya yang hancur. Ursula lalu berubah menjadi besar dan membuat ombak besar saat akan berenang. Ursula membuat pusaran air sehingga bangkai kapal yang berada di dasar naik ke permukaan saat Eric berusaha untuk naik ke kapal. Penyihir menembakkan ke arahnya. Sedangkan Ariel yang sekarang ini sudah berada di kapal lainnya berusaha mengarahkan ke Ursula dengan kemudi. Lalu Ursula tertusuk oleh patahan kayu di kapal. Ariel melihat tongkat ayahnya jatuh ke dasar saat akan mengambilnya. Tiba-tiba ayahnya bangkit kembali. Ariel berkata kalau ayah menyerahkan nyawa deminya dan kau berjuang untuk mendapatkan nyawaku kembali kata ayahnya. Sekarang yang penting kamu selamat dan berada di rumah sekarang. Eric sudah berada di pantai, ibunya mendekatinya. Eric mengatakan kalau ibu benar, dia mengejar seorang gadis hayalan saja. Kemudian ibunya berkata, dia sangat nyata begitu juga perasaanmu kepadanya. Tapi dunia kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Raja memanggil Sebastian dan mengatakan kalau aku selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk rakyat dan putri-putriku. Dan telah melakukan segalanya untuk membuat mereka bahagia. Lalu Sebastian menjawab kurang cukup. Kemudian sang raja dan Sebastian ke permukaan melihat Ariel melamun. Aku tidak akan bisa melindunginya lagi dan akan merindukan putri kecilku. Sebastian berkata kalau anak-anak harus bebas menjalani hidup mereka sendiri. Lalu sang raja memberikan sepasang kaki untuk Ariel. Eric sedang duduk sambil mengajak Max bermain. Saat melihat anjingnya sudah bersama Ariel. Lalu Eric memeluk dan menciumnya. Saat ini Eric dan Ariel akan berpisah dengan ibunya dan yang lain. Mereka akan berpergian. Maka ratu membuat pesta yang layak untuk mereka. Pesan ibunya kepada Eric. Keluarlah. Ubahlah dunia atau apapun yang harus kau lakukan. Lalu mereka bersiap-siap. Lalu ayahnya muncul dan mengatakan seharusnya kau tidak harus menyerahkan suaramu untuk didengar. Tapi sekarang ayah mendengarkan. Dan akan selalu ada untukmu. Kita semua ada untukmu. Saat itu semua duyung muncul melihat Ariel. Terima kasih telah menonton!